Mika Tambayong mengumumkan pernikahannya dengan Deva Mahendra pada hari ini, Sabtu 28 Januari 2023. Kabar pernikahan Mika dengan Deva ini sontak membuat kaget pasalnya selama ini keduanya tak pernah menyinggung soal pernikahan. Di hari bahagianya, Mika tampil cantik dalam balutan dres warna putih. Ia mengenakan fail serta membawa bunga mawar putih. Sementara itu Deva tampil gagah dengan jas warna putih serta celana warna coklat. Dalam keterangan, Mika menuliskan pesan manis. Ia menyinggung soal baju pengantinnya yang ternyata milik mendiang ibu. Ia menyebut pernikahan dengan Deva adalah impiannya 28.01.2023. Married my best friend in my mother's dress. What a dream? Tulis Mika di caption Instagram. Di unggahan lain, Mika memamerkan foto pernikahannya dengan Deva dalam balutan busana pengantin Sulawesi. Terlihat Mika dan Deva kompak pamer senyuman semringah. Pengantin Sulawesi tulisnya singkat. Dari lokasi yang ditandai, pernikahan keduanya digelar di sebuah hotel bintang 5 di Bali. Kolom komentar Mika langsung diserbu ucapan selamat dari artis centang biru dan warganet. Selain ucapan selamat, tak sedikit rupanya yang kaget dengan pernikahan Mika dan Deva, kaget banget dikira cuma photoshoot selamat ya mba Mika, kata akun at Jye. Ini serius apa becanda sih? Congrats, sambung akun at Niko. Gak percaya, ini gak beneran pasti, ujar akun at Dev. Omji kaget anu Congrats Mika. Seperti diketahui, kisah asmara Mika Tambayong dan Deva Mahendra mulai tercium publik di awal tahun 2021. Namun keduanya disebut-sebut sudah bersama sejak 2020 lalu. Walau beda usia 4 tahun, Deva Mahendra dan Mika Tambayong merupakan pasangan selebriti yang jauh dari gosip miring. Sudah merajut kasih selama 2 tahun, pasangan kekasih ini diketahui menganut keyakinan yang berbeda. Mika Tambayong memeluk agama katolik sedangkan Deva Mahendra adalah seorang muslim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!